5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apakah beradik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan Mari kita simak percakapan petugas kesehatan dengan keluarga Dayu Ini adalah percakapan antara petugas kesehatan dengan keluarga Dayu Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah Dayu? Tanya petugas kebersihan Belum Kak, mohon penjelasannya Kak Jawab Dayu Kita harus membersihkan rumah setiap hari Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air dan membersihkan langit-langit rumah Sebaiknya rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi Agar udara bebas keluar masuk Rumah juga harus dilengkapi jendela Agar sinar matahari masuk ke dalam rumah Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan Jelas dari petugas kebersihan Terima kasih Kak atas penjelasannya Kata Dayu mengucapkan terima kasih atas penjelasan dari petugas kebersihan Adik-adik dari percakapan ini kita menjadi tahu cara menjaga kebersihan rumah kita Contohnya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air Loh kok ditutupkah embernya yang berisi air? Nah adik-adik harus tahu bahwa nyamuk itu suka bertelur di air ya Di dalam air begitu Nah disitu nanti kalau kita tidak menutup ember atau tempat-tempat yang berisi air ini Maka nyamuk akan bertelur di situ dan itu bisa menjadi sarang nyamuk Lalu nanti bisa juga akan menyebabkan penyakit demam berdarah Kalau kita digigit oleh nyamuk yang menyebabkan demam berdarah adik-adik Jadi kalian harus menutup tempat penampungan air Nah cara berikutnya adalah dengan membersihkan langit-langit rumah Nah kita juga harus tahu adik-adik setiap rumah itu harus dilengkapi dengan ventilasi Nah ventilasi ini gunanya apa? Ventilasi ini gunanya untuk udara bisa keluar masuk di rumah kita adik-adik Ventilasi udara ini ya Jadi itu kegunaan ventilasinya Lalu di rumah kita juga harus ada jendela Agar sinar matahari itu bisa masuk ke dalam rumah Karena sinar matahari itu juga baik untuk kesehatan Temukan kata-kata dalam tabel yang mempunyai makna sebagai berikut Nah kita akan menemukan kata-kata dalam tabel ini yang mempunyai makna dari kata tersebut Yang pertama bagian bawah dari ruangan Nah bagian bawah dari ruangan itu namanya adalah lantai Jadi lantai itu maknanya bagian bawah dari ruangan Lalu maknanya tingkap Tingkap itu apa tuh Kak Citra? Tingkap itu adalah jendela Ya adik-adik harus tahu Tingkap itu jendela Berikutnya tempat udara dapat keluar masuk Tadi tempat udara dapat keluar masuk itu apa ya namanya? Ya ventilasi Jadi ventilasi itu artinya tempat udara dapat keluar masuk Adik-adik perhatikan gambar ini Ini keluarga sedang membersihkan rumah mereka Mari kita jaga kebersihan rumah Banyak cara menjaga kebersihan rumah Lantai, langit-langit dan dinding rumah dibersihkan setiap hari Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya Dan segera dicuci Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur Jangan biarkan air tergenang Karena akan menjadi sarang nyamuk Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka Kita lanjutkan bacaannya adik-adik Masih ada lanjutannya Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet matahari ke dalam rumah Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan Itu tadi cara menjaga kebersihan rumah kita adik-adik Ya kalian harus tahu bagaimana sih cara menjaga kebersihan rumah kita Apa yang dilakukan Dayu dan keluarganya adik-adik dalam gambar ini Yang pertama ada gambar membersihkan jendela Lalu ada gambar menguras bak mandi Lalu ada gambar Dayu yang sedang mengepel Ibu yang membersihkan langit-langit ya adik-adik ya Dari mungkin sarang nyamuk atau yang lainnya Nah ini Dayu dan keluarganya sedang membersihkan rumah mereka Mereka sedang menjaga kebersihan rumah mereka Nah dari gambar ini kita bisa membuat sebuah cerita Atau bisa juga membuat sebuah laporan Cara menjaga kebersihan rumah Nah caranya bagaimana? Nah ini ya kita harus menjaga kebersihan rumah kita Cara menjaga kebersihan rumah kita adalah Satu membersihkan jendela dan perabotan rumah tangga dari debu Menguras bak mandi minimal satu kali seminggu Mengepel lantai Membersihkan langit-langit rumah Jadi dari gambar ini kita bisa membuat laporan Bisa membuat cerita adik-adik Oh keluarga Dayu sedang membersihkan rumahnya Bagaimana cara menjaga kebersihan rumahnya? Nah membersihkan jendela, menguras bak mandi Mengapel lantai dan membersihkan langit-langit rumah Dayu dan keluarga sudah tahu Cara menjaga kebersihan rumah Mereka selalu membersihkan rumah bersama Kebersamaan dalam keluarga harus selalu dijaga ya adik-adik Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menjaga kebersamaan mereka? Yang pertama nih adik-adik dari gambarnya Keluarga Dayu itu menonton televisi bersama-sama Pernahkah adik-adik menonton televisi bersama keluarga kalian? Pernah ya pastinya Lalu belajar bersama Itu juga menunjukkan kebersamaan Makan bersama-sama Itu juga menunjukkan kebersamaan adik-adik Olahraga bersama, bermain bersama Itu contoh-contoh kebersamaan Yang bisa kalian lakukan bersama keluarga kalian Kegiatan bersama apa saja yang pernah kamu lakukan Dengan keluargamu di rumah Coba adik-adik kalian bisa membuat di buku tulis kalian seperti ini Kalau disini ada nama kelompok Bisa kalian ganti dengan nama kalian sendiri Anggutanya ya Kalau kalian belajar di rumah tidak perlu anggota nama kelompok ya Lalu kegiatan yang menggambarkan kebersamaan Dalam keberagaman di rumah Nah contohnya disini makan bersama Mungkin ada contoh lagi Olahraga bersama Jalan-jalan bersama keluarga Itu kegiatan yang menunjukkan kebersamaan Dalam keberagaman di rumah Kalian tulis ya di buku tulis kalian Dayu dan adik suka bermain bersama Mereka bermain melatih keseimbangan dalam posisi duduk Adik-adik melatih keseimbangan itu bagus untuk tubuh kita Jadi melatih keseimbangan itu bisa kita lakukan dengan cara berdiri Dengan cara posisi duduk Nah ini contoh dari menjaga keseimbangan posisi duduk Yang pertama duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan Nah adik-adik harus menjaga keseimbangan Supaya kakinya tidak jatuh ya Jadi harus mengangkat kedua kaki lurus ke depan Duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang Seperti duduk di kursi goyang Nah contoh gerakannya seperti ini adik-adik Coba nanti kalian lakukan ya Yang ketiga sikap lilin Kedua kaki diangkat lurus ke atas Nah adik-adik ya Bisa kalian lakukan juga bersama keluarga kalian di rumah kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa lagi